Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Meskipun kita tidak dapat berhimpun atau beribadah seperti biasanya. Tetapi saya percaya, lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang kita akan nikmati bersama-sama. Akan memberikan kekuatan, memberikan sukacita, akan memberikan kemampuan dalam kita menjalani hari-hari ini. Sebab itu, mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Haleluya. Selamat menikmati. 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 Saudara Tahan dan setiap Keselamannya 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 supaya kami tetap bertahan, kami kuat di dalam Tuhan, dan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami akan nikmati bersama-sama, firman Tuhan itu akan meneguhkan iman kami di saat kami lemah, dengan firmanmu, iman kami akan menjadikan kami kuat, so Tuhan urapi hati kami, untuk menikmati akan firman Tuhan Tuhan urapi hambamu, yang Tuhan sudah persiapkan, untuk memberitakan firman Tuhan, terpujilah engkau ya Tuhan kami buka hati kami untuk firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya, amin puji nama Tuhan pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh bawa pendeta Dr. Johnny Weol, selaku ketua umum majelis pusat gereja Pantekosta di Indonesia haleluya puji Tuhan kita sebagai warga warga negara Republik Indonesia hari-hari ini merasa begitu panik dengan isu penularan virus Corona pemerintah kita telah mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat bahkan menghimbau kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti arahan-arahan petunjuk-petunjuk dari pemerintah berkaitan dengan menghentikannya penularan virus Corona kita adalah warga gereja termasuk di dalamnya yang harus bertanggung jawab untuk membantu pemerintah saat ini saya ingin katakan kepada saudara bahwa apa yang terjadi hari-hari ini bukan secara kebetulan khususnya saya tujukan kepada warga GPDI Jemaat Ketapang Jemaat Keramat dan Jemaat Soho menyadari bahwa apa yang terjadi hari-hari ini merupakan penggenapan firman Allah sebelum Yesus datang kembali kita tahu bahwa Yesus datang kembali bukan dikonfirmasikan oleh manusia ketika kita membuka Alkitab dalam kisah Rasu Fasa pertama pada waktu Yesus terangkat naik ke sorga ada 500 pasang mata semuanya orang Galilea yang menengadah ke langit dan melikat dalam satu peristiwa yang sangat mengagumkan Yesus terangkat naik ke sorga ketika Yesus selesai melakukan prosesi atau misi kedatangannya ke dalam dunia sebagai juru selamat manusia proses penyelamatan manusia dikerjakan oleh Yesus secara sempurna melalui kelahirannya di Bethlehem kematiannya di Juljuta kebangkitannya dari antara orang mati dan terangkat naik ke sorga tetapi kalau kita baca dalam Alkitab seperti yang tertulis dalam kisah Rasu Fasa pertama Yesus yang terangkat naik ke sorga akan kembali ke dalam dunia ini sekalipun Alkitab menulis bahwa dia akan kembali dan datang menjeput orang-orang percaya ketemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai murid-murid ketika bertanya kepada Yesus kapan waktunya dia akan datang kembali dia sendiri sebagai anak manusia tidak dapat memberikan waktu yang tepat jujur dia berkata bahwa hanya Bapak di sorga yang tahu tetapi tanda-tanda kedatangannya dia berikan kepada murid-murid diantaranya kalau kita membaca dalam kisah Rasul Fasal yang ketiga ayat 21 jadi mengenai kedatangan Yesus kembali percaya atau tidak percaya siap atau tidak siap dia pasti datang kembali dalam kisah Rasul Fasal 3 ayat 21 tertulis bahwa Yesus Kristus harus tinggal di dalam sorga sampai semuanya dipulihkan nah kata dipulihkan ini mengandung arti dikembalikan segala-galanya yang hilang termasuk penggenapan semua nubuatan diantaranya adalah nubuatan yang akan digenapkan apa saja yang harus terjadi sebelum Yesus datang kembali nah kalau kita membaca dalam kisah Rasul Fasal 3 itu Yesus tidak akan datang kembali kalau semuanya belum digenapi termasuk tanda-tandanya dalam Ijelukas Fasal 21 kita menemukan bahwa salah satu tanda diantaranya adalah akan terjadi munculnya penyakit balas sampar bahasa aslinya kata balas sampar menggunakan kata loimoi yang artinya wabah penyakit yang menular dan menakutkan siapa saja dan ini terjadi di depan mata kita lalu bagaimana kita menyikapinya sebagai orang percaya betul kita mempunyai iman iman kita begitu lurus tertuju kepada Tuhan yang kita percayai Tuhan Yesus Kristus dia adalah Allah pencipta seruah sekalian alam Elohim bara dia berkuasa atas segala-galanya tetapi kepada kita juga diberikan akal budi untuk menghindar dari wabah tersebut itu sebabnya kita harus mematuhi apa yang diarahkan oleh pemerintah khususnya dari Bapak Presiden Republik Indonesia kita harus patuhi sebagai warga negara Indonesia yang baik tanggung jawab moral kita kita harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh pemerintah karena dalam surat Roma fasal 13 pemerintah adalah wakil Allah atau hamba Allah yang harus kita patuhi nah berkaitan dengan nubuatan Alkitab itu wabah sampar ini akan terjadi dimana-mana ini bagian daripada penggenapan firman Allah tetapi kita sebagai orang-orang percaya mempunyai jaminan dalam pendidungan Tuhan saya ingin membaca satu ayat dalam Alkitab kitab Nabi Haggai fasal yang kedua kita temukan ayat itu dalam ayatnya yang ketujuh bahwa sedikit waktu lagi Allah akan menggoncang langit bumi laut dan darat hal ini terjadi di depan mata kita gempa bumi terjadi dimana-mana tsunami terjadi dimana-mana tetapi yang lebih mengejutkan ayat itu berkata Allah akan menggoncang bangsa-bangsa awalnya kita berpikir bagaimana caranya Allah akan menggoncang bangsa-bangsa peperangan terjadi dimana-mana baik perang lokal maupun perang yang bersifat regional tetapi bagaimana caranya Allah akan menggoncang bangsa-bangsa satu diantaranya yang terjadi sekarang ini bukankah lebih dari 100 negara sekarang panik karena hadirnya virus corona terjadi kepanikan yang luar biasa apakah ini terjadi secara kebetulan tidak ini harus terjadi sebagai penggenapan firman Allah tetapi kita orang-orang percaya harus mengerti bahwa dibalik semuanya ini kita mempunyai janji pertolongan dari Tuhan saya ingin membaca beberapa ayat dalam kitab Masmur Fasal 91 disana tertulis ayat yang memberikan kepada kita pengharapan dan pegangan untuk menjalani hidup imanen hari-hari ini sampai kedatangan Yesus kembali disebutkan atau tertulis dalam ayat ini berbunyi demikian orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai siapa Allah yang kita percayai tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus itu sebabnya bukan sebatas slogan kita berkata sekali Yesus tetap Yesus karena dia adalah Allah yang sesungguhnya ayat berikut berkata sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya ia akan menudungi engkau dibawah sayapnya engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu tetapi itu tidak tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu dalam kondisi seperti ini apa yang kita akan andalkan ilmu kita kekuatan kita kekayaan kita semua tidak ada artinya ketika kita dihadapkan dengan malapetaka seperti ini tempat perlindungan satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus Allah kita dan dia tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya dengan iman kita melangkah bersama Tuhan sebagai tempat perlindungan kita tetapi dengan akal sehat kita kita juga harus patuhi aturan dan arahan dari pemerintah terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Pada Tuhan aku merindu 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 ya Tuhan ya Tuhan Allah Bapak kami yang ada dalam sorga inilah yang menjadi pengakuan kami kami hanya dapat datang kepadamu sumber perlindungan kami sumber pertolongan kami Tuhan segala sesuatu engkau tahu engkau juga mengerti keadaan yang kami hadapi yang bangsa kami hadapi hari-hari ini Tuhan ada banyak ketakutan tetapi kami yakin kami aman terlindung di dalam naungan Tuhan terima kasih Tuhan Yesus biarlah ini menjadi kekuatan kami kalau kami tetap hidup di dalam engkau maka perlindungan penjagaan kekuatan kesehatan menjadi jaminan kami terima kasih Tuhan Yesus Sekarang saudara-saudara kiranya berkat dari Allah Bapak kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus damai sejahtera dan penyertaan dari rohol kudus menyertai kita semua hari demi hari sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersama-sama kita katakan Amin terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus